Hai selamat sore penonton-penonton DRC di sore hari ini DRC masih bersemangat ya untuk review mobil meskipun nih HP udah panas sih mestinya cuma enggak lama lagi juga overheating handphone Nah untuk disini dia redlamnya moda kristal ada lampu sen sama ini dia lampu kecil dibawahnya itu dia ada foglamp foglampnya itu dikelilingi dengan aslintamdorf Oh ya gua lupa nebut di mobil ini mobil Dodge Journey artinya perjalanan anjay ini mobil didesain untuk perjalanan jauh ya inget ya Dodge.g bukan domg kodom G itu anjing suka ada di mimim gitu nih ya dos itu ciri khasnya tuh bentuk plus yang tangan itu panjang-panjang ini logo Dodge nya ya dotg dan ini juga mirip realnya dengan di-doge-doge lain juga akhirnya juga kayak gini kan desainnya kayak Grand Carvan gitu ini tahun 2012 unitnya dijual di santoso auto bursa mobil Citra Raya Tangerang untuk mesin itu dia Hai untuk mesin itu dia 2400 cc dual VVT 4 silinder tenaganya 175 horsepower dan torsinya 225 Nm ada kecurutan wiper disitu ya ini tadi dijual di santoso auto nah disini dia Sen ada defender velgnya dia kayak gini velgnya model lima palang yang lima-lima palang kebagi dua lebar 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 gini apa pakai ban bristen dweller 2355 R19 ring 19 ini velg ini dia spionnya sewarna bodi dan ini door handlenya dia Chrome ada akses martinya dari sini nah ini low door trimnya low trim tuh dia soft touch kayak gini ini juga soft touch warna black soft touch power door lock window lock power window auto cuma dua depan electric mirror electric retract door handlenya Chrome di sini Hai dan disini dia ada door pocket sama Hai kap holder dan speaker disitu pengaturan juga sudah elektrik ya di sini untuk sliding eh register ini ada lembar supportnya ya nih sama tapi untuk kliklah ini masih manual ya untuk transmisi dia otomatik disini ada saklar lampu-lampuan disini ada dimer headlamp leveling ini silver ya disini sama ada cropnya dikeliling seki-seki ini karena saya gini bahan dashboard juga ya soft-touch lah bisa dibilang dan ayo kita nyalain mobil setirnya dia kayak gini dan ini dia kuncinya smart key dia ya kita nyalakan untuk disini untuk disini dia ada ini ya semacam speedometer dia ronanya warna merah gini ttw ini kamera info saya agak ngelik ini agak jelas emang nah ttw untuk speedometer dia kayak gini ada suhu mesin lakometer ini kecepatan km per hour kmh atau mph ya posisi perseniling disini sama ada km disini odonya ya sama ada outside temperature ada field gauge sama ada kecepatan ya ini mph sama kmh menjadi satu loh nah speedometer speedometer lagi setirnya dia tiga palang kayak gini ada logo dodge kayak gini ada pengaturan bluetooth telepon cruise control juga sekalian audio steering switch pengaturan setir tilt teleskopik udah ya nah untuk disini dia ada saklar wiper ya disini udah mestinya ada intermittent sama disini dia ada tau ya saklar lampu tuh tadi ya puter-puter disitu jadi di setir ini cuma ada satu saklar wiper doang ini tombol start stopnya dan di bawah gak ada apa-apa lagi soft touch tadi ini plastik-plastik alus gitu lembut-lembut kisi AC dua biji dengan chrome di sekelilingnya ini dia ada terbuka-tutup kisi AC-nya dan BTW ini ada beberapa info-info disini seperti contoh nih AC tampil disini nih tuh tampil-tampil disini semua ada front rear divogger disitu ada arah semburan AC juga kaki ama ini ini ada apa ya nih heater seat ini ini buat matiin sama nyalain heater seat pengaturan suhu ya disini sama pengaturan suhu nya dia individu ini speed fan nya ya dan BTW ini agak burung-burung kalau di kamera gak ngerti kenapa nih nah jadi pengaturan-pengaturan AC tuh tampil-tampil juga disini dan untuk kontrol nih ya heater seat dan semacamnya navigasi sama ini radio ini radionya dan pengaturan audio juga sebenernya ada juga ya nih ini pengaturan audio nih mau apa ya maksudnya ini kayaknya maksudnya pengaturan speaker-speakernya kekuatan speaker-nya juga ini bisa diatur oke nih mobil nih apa-apa ada di layar juga lah udah main canggih nih mobil tombol hazard disini ini warnanya silver-silveran front rear divogger ini juga ada tombol manualnya ya ada untuk open close air stability control off dan disini dia ada untuk pengaturan suhunya juga ada di tombol manual gini ini untuk matiin AC sama ini untuk pengaturan speed fan nya lagi ini speed fan dari sini juga ya ini untuk tombol volume nya sama ini ada untuk tombol pengaturan radio nya nah ini ada apa ini kalau di bawah ini buat CD buat CD ya sama disini dia ada tempat penyimpanan k folder disini dan ini transmisinya otomatik disini dia juga ada ini ya armrest ada dua step ya di bawahnya ada lagi armrest nya juga kulit dan ini part break nya juga mechanical kulit juga enak loh nih pegangnya joknya dia kulit ya warna black gini set belt disitu dia pake register hand grip model fix ada airbag pilar ya disitu sun visor disini dia ada kacanya sama lampu ada mirror buat ngomong ke belakang sama ada tempat kaca mata ini ada lampu baca yang bisa nyorot ya dipencet kacanya LED dia warna putih dan ini ada untuk buka sun roof nya inget tombol buka sun roof nya dan ini coveran sun roof nya spion nya dia ini ya day night view lagi auto dimming sun visor disini dia ada kaca sama lampu ini dia ada laci di bawah sini dan ada lampu nya juga di balik laci situ ini airbag itu sisi penumpang depan oke untuk door lock nya itu dia model nonjol gitu begitu ya chrome dan disini ada merek speaker nya tuh alpine oke yuk kita coba baris keduanya baris keduanya aja kayak gini door trim nya sama aja cuma ada cover folder doang satu sama speaker ini power window nya standar sama ini door handle nya stop touch ya dia semuanya mana black dan ini untuk door lock nya ini untuk pengaturan pengaturan kursi nya ya kursi baris keduanya sekalian buat akses ke baris ketiga karena mobil punya baris ketiga dan ini apa ya dan ini juga bisa di ini ya di 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 dorong ke belakang buat kursi anak-anak ini dari instruksi nya joknya ada si back pocket ya dua-duanya lengkap enggak deh cuma satu doang di belakang kursi driver ada hook juga disini disini ada ini ya power outlet sama ada tombol input-input aux warna-warni kiri-kanan juga ya ini yang biasanya buat kursi bocah itu nah headrest nya dia adjustable tiga-tiganya di tengah sini dia punya amres amres itu keangkat sampai headrest-headrest nya ya ada cover folder disini dua dan dibalik sini tuh ada apa ya oh enggak ini cuma pengait doang headrest tengahnya ya ini ada airbag juga di pilar situ sama seatbelt tertutup cover handgrip model fix dengan hooknya hooknya lumayan membentuk itu biasanya kan hooknya agak kecil-kecil gitu ya kayaknya agak gede bentuk hooknya sama disini dia ada roof monitor sama remote nya disitu ini pengaturan AC nya ya double blower nya dia kisih AC nya bulat-bulat gini dan bahkan ada pengaturan arah semburannya loh sama ini ada pengaturan suhunya masih putar-puter tapi oke lah out of the box gitu ada laku baca juga disini double blower nya tadi ya yang bulat-bulat itu dan itu soundproof nya tadi ini ini layout dashboard nya dan ayo kita coba baris ketiganya baris ketiga udah saya lipat cuma mesti agak melengkah ini nah ayo kita melengkah aja untuk duduk di baris ketiga sendiri tuh nah duduk di baris ketiga dia ini mobil baris tiganya mentok sih ini udah ini ada headrest belakangnya ini gak punya handgrip ya di baris ketiga tapi tetap dapet seatbelt dia disini dia juga ada akomodasi amres sama ada cup folder ya satu disini dan ini double blower baris ketiganya dan baris ketiga juga ada lampu baca yang modelnya kayak ala-ala lampu sorot sama ya cup folder disini ini satu dan disini ada apa ini hook kali ya nih dan ini headrest baris ketiganya juga dapet aja tetap yuk kita ke belakangnya lagi dan kalian tau apa yang terjadi nih ternyata untuk akses baris tiga tuh mesti ini yang ternyata direbahin lewat tuas sebelah sini nanti tuh otomatis sliding ke depan ya elah nyisain aja kamu diho ya maaf namanya juga gak tau jadi ini intilah yang buat jadi intinya ini yang dipakai buat ke baris ketiga aksesnya ada ini ya roof rack juga disitu rem belakangnya dia cakram dan ini desain dari belakangnya stop lampnya tuh dia led ya disini disini ada untuk lampu sen lampu mundur ini tipenya sxt ada corner sensor di rata bodi sama ada reflektor di bawah disini dia ada logonya ya dodge bukan dot g bukan dome g ini logonya journey artinya perjalanan ada rear wiper rear divogar cuma samar-samar rear upper spoiler high monster lamp sama atena model short pull bagasi dia tombol ya handle bagasinya ada lampu bagasi juga disini ya terang bet lampu bagasinya disini dia ada power outlet 12 volt disini ada ini ya co center ini center lah ini intinya dan ini ada hook ya disini ada hook lagi hook hook lagi sama ada speaker disitu lipatan baris ketiga dia ininya ditarik ya habis itu dorong headrestnya otomatis terrebah nunduk headrestnya nunduk jok baris ke penumpang depan tuh juga standar ya gak ada gak ada ini gak ada pengaturan yang elektrik cuma ada recline doang dan power door locknya juga ada disini dari sisi penumpang depan ini leo dashboardnya dari depan oke reviewnya jadi review mobilnya udah kelar unitnya dijual di santoso auto bursa mobil citar raya tangerang aduh hp gue udah panas banget ini yaudah dadah vatah 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 vatah